Intro Guna mempercepat penanganan COVID-19 di Kabupaten Labuan Batu, Bupati Labuan Batu Dr. Haji Erik Atara dari Tonga MKM menegaskan kepada instansi terkait untuk segera melakukan percepatan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Labuan Batu. Hal ini disampaikan Bupati pada sosialisasi percepatan vaksinasi COVID-19 di desa-desa sekabupaten Labuan Batu Selasa 30 November 2021 di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati Labuan Batu, Jalan SM Raja Kecamatan Rantau Selatan yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Labuan Batu. Bupati Labuan Batu Dr. Haji Erik Atara dari Tonga diwakili asisten satu serimpunan Ritonga MPD menegaskan agar percepatan vaksinasi segera dilakukan karena pemerintah Kabupaten Labuan Batu menargetkan akhir Desember 2021, 70 persen masyarakat harus sudah divaksinasi. Oleh sebab itu, Pak Bupati, kalau kami tidak silap dua hari yang lalu, langsung datang ke Kejaksaan, saat itu melakukan vaksinasi dan peninjauan langsung terhadap vaksinasi di Lutang Batu. Tidak hanya pemerintah daerah, mulai dari TNI Tentara, mulai dari kepolisian dan mulai dari Kejaksaan Negeri Labuan Batu mempus, mendorong, mendorong vaksinasi di masyarakat berubah dan labuan batu. Pada kesempatan tersebut, asisten satu menjelaskan kepada para kades untuk memiliki database untuk warga desa masing-masing agar kita tahu berapa jumlah warga yang sudah dan yang belum divaksin. Hal serupa juga dijelaskan oleh PLT Kadis PMD Abdi Jaya Pohan kepada para kepala desa selebuan batu agar proses percepatan vaksinasi segera dilaksanakan guna mencapai target 70% di akhir Desember 2021. Abdi juga menegaskan agar setiap desa memiliki data serta meminta kepada kepala desa dan perangkatnya agar mensosialisasikan vaksinasi COVID-19 ke seluruh masyarakat melalui himbawan maupun medsos. Hadir mendampingi asisten satu serimpunan Ritonga, pelaksana tugas Kadis PMD Abdi Jaya Pohan, Kejaksaan Negeri Labuan Batu, Camat Selabuan Batu, Kepala Desa Selabuan Batu, dan para tamu undangan.